assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sahabat papi kembar sahabat otomotif kali ini papi mau bongkar deksel kicang SGX 7K ya kemarin katanya sempet habisan air terus masih panas dia isi air jadi kemungkinan besar ini dekselnya sudah bengkok Oke nanti coba kita bongkar ini dia temen-temen mobilnya kicang SGX ya tujuh kaya udah pakai Autolash adjuster clap ini kemarin sih katanya nah ini dia teman-teman airnya sudah masuk ke Oli ini jadi bengkoknya lumayan parah teman-teman ya Oke kita lanjut pembongkaran ya kita ganti nanti kita cek berpak deksel kemudian linernya Oke kita lanjut bongkar gosoknya nggak lama sih ya pak nggak lama gosok nggak lama sih pak nunggu bisa kan ya nunggu bisa kan bisa digantung kalau lagi sepi ya enak kalau rame ngasih uang tip tadi hahaha iya iya oh ah ' Hai ini dia teman-teman sudah dibongkar ya kalau yang bagian sini ya lumayan Hai alinatnya juga masih bagus sudah kita copot bagian dexelnya nanti kita sudah kita coba-cobot juga karena mau disekir kliennya ya paling nanti lanjut eh di scrub dexelnya sambil cari spare partnya nanti kita pasang yang baru ya teman-teman Oke terima kasih udah dukung terus channel papi kembar ya lanjutkan Oke posis pengukuran dexel ya nanti gunakan alat ukur thickness ukur selahnya bagian sini kemudian hilang ini udah diukur udah bengkok sih jadi harus di scrub ya Oke kita lanjut nanti buat penyekrapan di amplas ya bosku biar tambah bersih biar tambah bagus juga nanti pas pemasangan ya pemasangan perpek dexelnya kita ampasin sambil bersih bukunya sampai mengkilat Oke bos lanjutkan ngamplasnya oke temen-temen semua nih pos proses pemasangan pak dexel ya ya lihat di terlihat ini kalau papi biasanya gunakan ini ya dikasih oli sebenarnya sih ga boleh dikasih oli ya mujahun ini buat perekat Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati